Mengaku fans berat Gempi dan Rafathar, begitu ada kesempatan Febi Rastanti, cewek cantik yang lagi dekat sama Feral Bramasta ini, mencoba mengajak main Gempi bersama Rafathar. Memangnya, bisa ajak mereka main kalau baru ketemu. Coba aja deh. Coba Gempi-Gempi, show him the TikTok that you're gonna do with me. Kaneng-kaneng tuh. Tuh. Tuh, gitu dong. Bikin doang, A, ayo A. Kita ikutin Gempi, mau nggak? Nggak. Sabar ya, Kak Febi, mungkin A-A-nya baru bangun tidur nih. Yang bagusnya aja, yang bagusnya aja game, yang bagusnya. Mau main nih, akhirnya ketemunya ini. Mana mau main, kamu mau main sama aku. Ya, mau gimana lagi, terpaksa main aplikasi video seru berdua bersama Gempi aja. Gimana kalau Rafathar diajak naik motor ATV? Siapa tahu mau. Ditungguin, A. Itu tuh tuh. Tapi kita senang, Pak Febi, kaya itu. Mau paku Gempi. Boleh nggak, A? Nggak boleh. Jadi maunya berdua aja. Coba banget. Oh, oh, oh. Ternyata si A-A nggak gampang dideketin kalau belum kenal. Kalian bisa main apa sih? Sorry, dikacangin. A-A, A-A nggak mau main sama aku sama Gempi. Nggak, gini. Nih, lihat. Kamu tuh suka jual mahal deh sama cewek. Kak Febi sama anak kecil aja dikacangin. Gimana sama cowok? Santoy Kak Febi kan masih ada Gempi. Oh my God, aku sayang banget sama anak Gempi. Can I take you home? Can I just take you home? Nggak. Can I kidnap you? Nggak. I want to kidnap you. Nggak, nggak. Guys, aku kalau misalnya punya anak kecil banget, kayak Gempi. Cukup banget. Rafathar memang belum punya adik, tapi suatu hari Mama Gigi bilang mau kasih adik buat A-A. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Mama Gigi? Tunggu, karena hari ini kucing-kucingku anak-anakku datang. Oh alah, ternyata kucing toh kirain adik beneran. Kucing yang sudah lama ditunggu-tunggu gigi ini jenis bulu pendek asal Rusia dan Ukraina. Aku udah nunggu itu udah lumayan lama, karena sebenarnya aku tuh udah mau adopsi kucing yang pertama ini. Itu sebenarnya dari sebelum COVID, dari sebelum pandemi. Jadi memang aku udah, waktu itu udah segala macem, udah ngurus-ngurus. Ternyata dia nggak bisa dikirim dari sana ke sini, dan baru bisa dikirim berarti seminggu yang lalu lebih. Dan pas nyampe di Jakarta, itu kan harus dikarantina dulu, apa segala macem. Emangnya kayak apa sih kucingnya? Kok sampai jauh-jauh pesan dari luar negeri? Terus kucing ravatar ini udah kayak turus asing aja, punya pasport, punya sertifikat, terus ada microchipnya juga di leher. Ini sertifikatnya ya. Ini silsilah. Ada silsilahnya? Jadi ketahuan siapa kake neneknya. Oh gitu? Ini bisa ketemu di sana di negara-negara. Ya, jelas dia keturunannya asli, jadi bisa dilacak nih. Dan ada microchipnya di pundak. Oh gitu? Iya, yang mau bedain dia pedigree. Oh, ada microchipnya. Tapi kira-kira papa Raffi setuju gak ya, kalau ravatar sama mama gigi pelihara kucing di rumah? Anak-anakmu di sini. Ini siapa ini? Ini padanya namanya Buzz. Tapi sama ravatar diganti namanya pak. Jadi, Miaw Sos. Papa Raffi ada-ada saja. Masa pelihara serigala? Lihat nih, ravatar sudah happy banget punya kucing baru.